Di tahun 2009, saat Prabowo mendampingi Begawat di dalam Pilpres, ada sebuah perjanjian di antara mereka. Isinya antara lain, Mega akan mendukung Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2014. Tanda dukungan itu tak muncul. Naskah yang dikenal sebagai perjanjian batu tulis itu kini digugat. Sebelum membeli makanan, pembeli yang cerdas akan menerima ujian harga. Sebelum pembeli presiden... Puklan ini menjadi catatan sejarah Mega dan Prabowo pernah maju sebagai Capres dan Cawapres di Pemilu 2009. Pasangan ini terikat terat dalam sebuah janji yang dibuat di batu tulis Bogor, Jawa Barat pada 15 Mei 2009. Pada penanda tanganan itu, hadir petinggi PDIP dan Gerindra, seperti Puan Maharani, Ramono Anu, Fadlizon, dan Martin Hutabara. Meski tak dipublikasikan, Wakil Sekjen PDIP Hasto Cristianto menyebut sebagian isi perjanjian. Di antaranya, tentang syarat memenangkan Pilpres dan pembagian kursi menteri untuk masing-masing partai. Berjalannya waktu, perjanjian itu diungkit Gerindra. Ya namanya perjanjian, ya logikanya bagaimana ada, kan ini tidak ada perjanjian istilahnya guru atau tidak. Namanya perjanjian, ya perjanjian. Atau kemudian diaku atau tidak, nah ini terserah kan. Tapi itu perjanjian ada di atas bermeterai. Kalau kemudian diaku atau tidak, kemudian ya terserah kan. Itu kan tergantung pada yang membuat perjanjian. Tapi bagi saya, itu yang paling penting adalah menekatkan aktivitas partai. Kalau partai ini 30 persen, 35 persen, yaudah. Perjanjian itu, saya kira yaudah, perjanjian gitu. Tetapi apakah kemudian akan dipegang teguh, terserah pada yang membuat perjanjian. Ya kalau PD Perjuangan itu berpikir ke depan untuk rakyat dan untuk bangsa. Kita tidak pernah noleh ke belakang. Apalagi mempersoalkan sebuah perjanjian yang sebenarnya seluruh komitmen politik itu ditujukan untuk kemenangan pemilu pada tahun 2009. Ketika pada tahun 2009 semua pihak tahu bahwa rakyat tidak memberikan sebuah kemenangan. Tentu saja perjanjian tersebut secara otomatis tidak berlaku. Sehingga kami justru menjadi khawatir ketika ini kemudian disuarakan kembali. Karena untuk menjadi presiden di Republik ini yang diperlukan adalah dukungan rakyat bukan dukungan sertifikat perjanjian itu sendiri. PDI Perjuangan Bersikukuh Perjanjian Batu Tulis adalah kesepakatan politik biasa yang saat itu dibuat untuk menduetkan Mega dan Prabowo. Ikatan erat dengan janji itu renggang karena pemilu di depan mata. Nah ketika ternyata gagal, bagaimana kami harus memenuhi komitmen menteri misalnya? Ketika saat itu katakanlah beberapa pos kementerian itu juga diisi oleh orang Gerindra. Apakah itu harus kita penuhin? Dan sebagai parti politik seharusnya Gerindra juga paham bahwa namanya sebuah komitmen itu tidak mungkin melampaui batas waktu 5 tahun. Dialah rakyat yang menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini. Daripada kemudian kita mempersoalkan sebuah katakanlah kesepakatan yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena kita tidak berhasil. Perjanjian politik, benarkah tak ada komitmen di dalamnya atau memang yang ada hanya kepentingan?